Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Olahraga tinju emang banyak diisi oleh monster raksasa mematikan. Monster raksasa ini tentunya berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang paling kuat di jajaran tinju. Namun betapa bangganya jika salah satu putra Indonesia berhasil menumbangkan monster raksasa di atas panasnya rig tinju. Mau tau keseruannya? Yaudah yuk, tonton video ini sampai selesai ya! Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan video seru dan juga terbaru dari kita. Dan inilah momen ketika monster tinju dunia ditaklukan versi Junaway. Let's check it out! Devri Palulu VS Asad Asif Khan Salah satu petinju yang berhasil menaklukkan monster tinju adalah Devri Palulu. Agresivitas mungkin jadi kunci kemenangan di setiap pertandingan melawan musuh-musuhnya di dalam ring tinju. Tinju kelahiran 24 Desember 1990 di Wayengapun, Nusa Tenggara Timur ini, walaupun masih dikancah amatir namun laganya di atas ring tak kalah membabi buta lho. Seperti saat ia disandingkan dengan monster India, Asad Asif Khan dalam laga bertajuk Holy Wing Sports Show pada tanggal 12 Juni 2022. Asad merupakan salah satu monster kejam baru petinju India yang memiliki 12 kali kemenangan. Maka itu laga ini layaknya dua monster Indonesia VS India. Namun agresivitas Devri Palulu patut dibanggakan di depan penonton Indonesia. Di ronde pertama, Devri mampu tunjuk kegarangannya dengan sukses untuk menjatuhkan Asad. Sebagai jelmaan agresif fighter yang coba digempur lawan, Devri pun membalas dengan melepar lawan di pinggir tali ring. Beruntungan oleh Devri, untuk mengintimikan dia. Oh, ini dia. Mudah saja. Oh, berbahaya. Karena kita lihat kecepatan hidupnya oleh Devri. Oh, apa yang terjadi? Oh, ini dia. Di pertahanan dari Devri. Oh, ini dia. Seringkali terpojok ya. Agresif sekali pertanyaannya. Oh, itu dia. Tidak diberikan ke kanan. Oh, itu. Oh, itu. Oh, break. Oh, maju terus Devri. Oh, maju ke kanan tadi. Oh, maju ke kanan tadi. Oh, menuju dia. Nah, itu pukulannya kena goyang sedikit tadi. Oh, ini dia. Oh, apakah yang bagus? Asal memberikan gestur seolah pukulan itu tidak berarti. Atmosfer panas pun semakin menggila saat memasuki ronde keempat, lima, dan juga enam. Hadapi putaran ronde yang begitu panas, Devri sama sekali tak kehabisan stok bensin kekuatan nih. Justru dia semakin menggila saat tiba di ronde ke sembilan. Saya pagi ini. Tidak terlihat sangat tangguh. Benteng pertahanan Devri emang begitu kokoh layaknya tembok Cina. Bahkan saat tiba di ronde terakhir. Devri pun terus mendobrak batas kekuatan yang ia punya, selama Asad masih mencoba menghindar dari pukulan telak seorang Devri Palulu. Setelah menghabiskan 10 ronde penuh, akhirnya Devri ini keluar menjadi pemenang atas duel mengolahkan ini dengan kemenangan angka. Gila, bukan duel yang mudah nih cuy. Atas kemenangan ini, Devri pun berhak mempertahankan gelarnya nih. Wah, mana nih suaranya warga MPP? Bangga, bangga, bangga! Devri Palulu Tak kalah seru, di kelas berat kickboxing juga jadi tempatnya para dedengkot monster raksasa kelas berat yang begitu menakutkan. Semua monster yang ada di kelas ini berlomba-lomba menjadi yang terbaik karena siapa yang paling kuat, maka ia akan menjadi penguasa di kelas ini. Dan banyak monster di kelas berat kickboxing yang terkenal seperti Alistair Overem Manusia Terkuat, Jerome Lebaner, dan masih banyak lagi yang pernah ditumbangkan oleh satu petarung yang dijuluki sebagai pria terbang dari Suriname alias Remy Bonjasky. Julukan pria terbang, ia peroleh tak lain karena ia menampilkan keganasannya lewat serangan terbangnya. Tarung yang menguasai jurus Muay Thai ini membuatnya mahir memainkan kakinya menjadi jurus andalan untuk merobohkan monster di kelas berat. Berbicara kehebatannya juga tak terlepas dari rekod kemenangannya nih. Dari tahun 1995, Bonjasky berhasil meraih tiga sabuk bergensi K1. Dan kehebatan yang paling diingat adalah kemenangan atas monster-monster itulah. Seperti saat Bonjasky melawan monster besar Bob Shep di Osaka, Jepang. Pertarungan ini berjalan sangat menegangkan ya, karena keduanya saling dijatuhkan. Namun, Bob Shep pun akhirnya didiskualifikasi karena melakukan suatu kecurangan. So, So,so,so,so,so,so,so,so,so,so,so. So,, Señoram hayan, aarru. Aku altar tidak mas Everyone.. jury 수angan yakin bayar propon akhir sangat dramatik untuk disatakan ulertawa kata melatonkan kemaawas Dia berhorm zasar six kali dan until competition minuteAH juga kedua standing Begitu juga saat Bonjasky melawan juara sumo 500 pound, Akebono. Akebono yang memiliki berat badan super berhasil ia tumbangkan guys. Perbedaan postur badan yang mencolok bukan suatu halangan bagi Bonjasky. Hanya dengan satu tendangan geras, sumo berbobot fantastis itu pun roboh. Kehebatannya pun tak berhenti disitu. Remy Bonjasky juga salah satu petarung yang berhasil mengalahkan manusia terkuat di MMA, Alistair Overev. Di pertarungan ini tentunya Bonjasky butuh stamina dan juga taktik G2 untuk mengalahkan Overev. Mengingat saat itu, Overev sangat sulit dikalahkan guys. Dan benar, di awal laga bolak-balik Bonjasky pun dibuat kewalahan. Pada akhirnya, tepat di ronde ketiga, Overev pun akhirnya bisa dirobohkan. Bahkan tak main-main, seorang petarung dan juga penggembur paling brutal dari Jerman, Stefan Leko, juga menjadi korban Bonjasky selanjutnya. Tidak hanya monster bertubuh besar yang dikalahkan ya. Namun monster tertinggi di kickboxing, yaitu Hong Man Choi, berhasil dibuat tunduk kepadanya. Meskipun Bonjasky ini memiliki tubuh yang lebih kecil. Sepertinya semua jenis lawan dibabat habis ya sama Remy Bonjasky. Bahkan sampai petarung paling ditakuti di kickboxing, Butter Hari, ikut menjadi korban kegejamannya sampai dua kali. Rasanya sangat sulit untuk lepas dari perangkap berbahaya dari seorang Remy Bonjasky dan juga petinju kebanggaan warga Indonesia, Devri Palulu. Monster dari segala monster tinju dan juga kickboxing berhasil dibabat habis oleh keduanya. Di sini yang diandungkan bukan hanya menang monster tubuh guys, namun tentang skill dan juga mental yang sangat kuat. Nah, itu tadi kehebatannya Devri Palulu dan juga Remy Bonjasky ketika berhasil menumbangkan monster-monster tinju dunia versi Junaway. Gimana nih menurut kalian? Comment di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan juga akun sosial media kalian. Bonusnya, minum kasih kiss dulu nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.